Intro Oke guys, sudah saatnya para gamers juga bisa membuat game sendiri Jadi bukan hanya bermain game saja Tapi para gamers juga harus bisa membuat game sendiri Nah, kalian itu gak perlu kayak anak-anak IT Atau para developer game yang harus membuat game pake Unity Atau membuat game dari awal gitu Kalian cukup menggunakan aplikasi untuk membuat game Tapi setidaknya kalian sudah bisa membuat game sendiri Tidak hanya bermain game saja gitu Nah, jadi buat kalian para gamers yang tertarik untuk membuat game sendiri Saya akan memberikan tutorialnya Dimana kalian bisa membuat game sendiri dengan gampang Dan kalian juga bisa mengupload game yang kalian buat Dan bisa dimainkan oleh banyak orang Dan kalian bisa jadi terkenal guys Nah, gimana tutorialnya? Langsung aja kita ke tutorialnya Oke guys, kalian cukup ke Play Store Dan kalian download aplikasi namanya Struck D 3D buat game Setelah kalian download, ukurannya 90an MB Kalau gak salah, kalian buka aplikasinya Oke, tampilan awalnya bukan kayak gini ya Bentar, kita hop dulu Nah, tampilan awalnya kayak gini guys Fitur ini mungkin dipromosikan ya Game yang mereka buat, terus mereka upload, terus dipromosikan Makanya ada tertulis feature Oke, kalau channels Channels ini kayaknya yang udah biasa membuat game ya Jadi misalnya LG Projects Dia membuat 9 game Susuan membuat 84 game dan lain-lain Gorok membuat 126 game Kalau multiplayer Oke, multiplayer no room available Nah, disini kan seperti saya bilang tadi Kalian bisa membuat game kalian sendiri dengan mudah Dan bisa menguploadnya Dan kalau kalian lihat disini Di sudut kanan bawah, kalian tekan Nah, ini game-game yang udah dibuat oleh seluruh orang di dunia Seluruh gamers dunia Dan mereka upload dan bisa dimainkan guys Oke, e-trending ini mungkin yang lagi populer Ada class offline gitu guys Kemudian kalau New West ini Game yang baru saja di upload Ini masih ada gamers-gamers yang upload game mereka Nah, kalau di populer Itu game yang populer Yang paling banyak dimainkan guys Oke Populer Nah, disini Bentar kita refresh Ada super squad Pirates Attack Itu sudah dimainkan 224.497 orang Dan disukai 28.714 orang Nah, kalau kalian membuat game kalian kreatif Terus kalian upload ke disini Terus game kalian itu kreatif dan bagus Akan disukai banyak orang Nah, game kalian akan muncul di populer guys Ataupun di trending Oke Nah, ini game-game ini bisa jadi penulutan kalian Atau menjadi contoh Ada Jumping Mong Ada Call of Duty Custom Map Gears of War The Brick Dan lain-lain Bisa jadi penulutan kalian Contoh Contoh kalian Ini game-game game-nya Terserah kalian pilih apa Jadi kita coba aja yang ini ya Slash Bandicoat Slash Randicoat 3 Mobius Revenge Kalian tekan aja game-nya Terus kalian play Nah Terus kalian tinggal tunggu dia kebuka Game-nya Oke, game-nya seperti ini Jadi game-nya itu bisa Landscape, bisa portrait guys Terserah kalian turut gimana Oke, kalau ini game-nya Cuma lari-lari kayak gini guys Oh, anjir, anjir, anjir Itu ternyata musuh guys Oke guys Mati kayaknya ini Oke, restart game Oke, seharusnya lebih Kan, kalau kalian mau upload game Ada comment-nya Ada yang seringkan mereka Bagusnya itu Autorun gitu Bukan cuma lari-lari diarahkan gini Tapi udah bagus lah ya Udah bagus banget ini Kalau untuk ukuran kreatif anak gitu Oke, kita quit dulu Nah Kita back Kalian juga bisa coba Yang games Jadi Kalian bisa mainkan Atau bisa jadi contoh Nah ini juga Ini juga keren Nah ini yang keren menurut saya Makanya wajar dia jadi perikat satu Karena game-nya landscape Terus ya lumayan Itu tingkat kompleksitasnya Oke guys, game-nya seperti ini Tapi kalian bisa jadi landscape Nah, dia bisa auto guys Oke, kalau ini Mereka buat Jadi Di sini kalian atur sendiri musuhnya Kalian atur sendiri Gameplay-nya kayak gimana Nah, di sini musuhnya banyak laut guys Ini kreatif banget yang buat gamenya Oh, anjir Oh, ada musuh di sini Eh Langsung menang Oke, seperti itu guys Nah Tadi kalau game-nya Tujuannya untuk menghancurkan Menara Menaranya Oke Itu cuma sebagai Apa sih? Sebagai Contoh aja Nah, cara membuat game Gimana? Tekan yang di bawah di tengah Ya, ada tanda plus Gitu Tekan Kalian bisa membuat game dari awal Atau menggunakan template guys Kalau menggunakan template Itu kayak udah ada Objek-objeknya sudah ada Kalian tinggal rubah-rubah sedikit Nah, atau bisa juga Buat dari awal Kalau buat dari awal Saya contohin buat dari awal ya Create new games Bagusnya sih kalian banjar mulai dari awal Biar kalian tahu algoritmanya Cara kerjanya dan lain-lain Jadi di sini tergantung kreativitas kalian Kalian atur karakter utama kalian Kalian atur musuh kalian Kalian atur game-game-nya gimana Kalian atur tempatnya gimana Pokoknya Sekreatif kalian Jadi Mungkin kreatif Kalian di Minecraft Atau di Roblox Atau di game-game lain Yang membangun-membangun itu Kalian bisa tuangkan di sini gitu Oke, seperti ini guys Ini juga bisa gini ya Bisa landscape Kalau nggak salah Oh, nggak bisa ya Belum bisa Oke, ini objek-objeknya Rug Clone Kalau clone tekan dua kali Oke Kemudian ini objek Nah, ini karakter utamanya Kemudian ini goalnya Oke, ini juga kalian bisa Tambah elemen-elemen lain Nah, ini Ada banyak ya Elemen-elemennya Kalian bisa search Skip aja dulu Skip to a cancel Now drag the game element Oke Skip aja dulu ini Oke Nah, sebenarnya Secara garis besar Di game itu Ada karakter utamanya Ada kondisi kalanya Ada apa Kondisi menangnya Kalau ini guys Kalian udah bisa play Dia loncat Ini nge-dash Ini attack Nah, kalian sampai ke sini Udah menang Gitu Nah, kalian bisa bikin game Seperti yang kita running tadi Secara Apa ya Garis besar seperti itu guys Oke, tapi kita quit aja dulu Nah, ini Remove Everything Kalian bisa save Dan kalian bisa upload Tapi kalau kalian mau upload Kalian harus login ya Nah, kalian harus login gitu Buat akun disini Oke Nah, itu kalau kalian buat akun dari awal Atau buat game dari awal Tapi kalian juga bisa menggunakan template Nah, tekan plus tambah Kemudian template Misalnya alliance shooter Kita coba aja alliance shooter ya Nah, kalau alliance shooter guys Jadi ini kan Ini template-nya Objek-objeknya udah ada Bisa, bisa gini gak? Oh iya, bisa gini guys Objek-objeknya udah ada Kalian tinggal modif Gitu Baru kalian upload Bisa Seperti itu Tapi ini udah bisa dimainkan loh Play Itu kan Kita nembak-nembak Alien ini Iya kan? Kalian bisa edit Kalian bisa publish Tapi kalian harus login Seperti itu guys Oke Nah, kita quit dulu Itu kan Kalian bisa edit Kalian tambahkan objek apa Kalian atur gimana Itu gunanya template gitu Oke Kalian bisa save draft Terus kalian bisa upload Oke, kita quit dulu Nah, game yang tadi kalian buat Udah kesimpan tuh Di draft Itu kan ada dua draft Yang di bawah itu Yang pertama kalian buat sendiri Kemudian dua yang pake template Seperti itu guys Nah, tinggal kalian upload Kalau memang game kalian menarik Akan disukai banyak orang Dan dimainkan banyak orang Seperti itu guys Iya, ada class of clan Ini game kayak apa ya Kita play aja dulu Saya penasaran Oke Class of clan Available Kita disuruh pilih player Waiting for players Oh, ini ada banyak orang lah Multiplayer berarti ini guys Waiting for players 7 6 5 4 3 2 1 Go Start game Oke, gimana ini? Oke, ini cuma battle royale gitu Kok nama gamenya class of clans ya? Tapi jadi trending loh game ini Oke, seperti itu guys ya Kita quit aja dulu Nah Nah, jadi maksudnya Dengan kalian belajar membuat game sendiri Siapa tau aja Kalian jadi developer game nantinya gitu Jadi belajar dulu dari aplikasi ini Kalian tau mekanismenya Cara kerja membuat game Dan lain-lain Siapa tau kalian jadi developer game besar nantinya gitu Oke Kira-kira gitu aja Untuk video saya kali ini Jika kalian suka Silahkan like Comment di bawah Kalau ada saran Pertanyaan, request, dan kritik Akhir kata Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya